Saya percaya bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran bermakna bagi peserta hidup. Pembelajaran yang mengimplementasikan hal-hal yang dalam keseharian mereka dalam suatu proses kegiatan belajar mengajar, yang mampu mereka sanggup. Pembelajaran yang konsektual dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga benar-benar memberikan makna yang dalam pada setiap konsep yang diajarkan di dalam kelas. Nama saya Eko Adisa Putro, saya adalah seorang guru TEKA di SMP Negeri 3 Kerajaan Kabupaten Terbang. Terangkat dari kepercayaan lambat, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang bermakna. Nah, saya memiliki sebuah praktik baik di sekolah saya, di kelas yang saya ambil, terkait dengan penerapan game-based learning pada pembelajaran informatika materi analisis data, dengan memanfaatkan fitur sumber rumah belajar di portal rumah belajar terintegrasi kearifan lokal Provinsi Jawa Tengah. Pembelajaran berbasis game adalah metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan, yang dirancang khusus untuk membantu proses pembelajaran. Digital Best Learning merupakan pembelajaran berpusat pada pembelajaran yang menggunakan game-game elektronik untuk tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah pembelajaran game, yaitu sebelum memulai pembelajaran, guru terlebih dahulu mempunyai identifikasi game yang akan peserta didik mainnya. Selanjutnya, kaitkan materi pembelajaran yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini, guru diharapkan untuk melibatkan peserta didik secara aktif, menceritakan kehidupan sehari-harinya berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Setelah peserta didik berhasil mengkonstruksi konsep berdasarkan kehidupan sehari-hari, selanjutnya guru memberikan pengatauan awal berkait materi yang akan dipelajari. Kemudian, guru menyampaikan beberapa hal tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui game yang akan mereka mainkan. Sebelum peserta didik memulai untuk memainkan game, terlebih dulu guru akan menerangkan beberapa peraturan yang harus mereka perhatikan dalam memainkan game. Game elektronik pada pembelajaran kali ini berdiri atas tiga level. Level satu, peserta didik harus menentukan alat ukur yang mereka gunakan. Level kedua, peserta didik harus memilih gendah yang sesuai dengan alat ukur yang mereka pilih. Dan yang ketiga, peserta didik harus menentukan hasil ukur berdasarkan alat dan benda yang mereka pilih. Selanjutnya, mulailah peserta didik memainkan game yang akan mereka mainkan dan benda yang berdasarkan alat ukur berdasarkan alat ukur. Kegiatan selanjutnya, peserta didik mengumpulkan peraturan yang akan mereka mainkan dan benda yang akan mereka mainkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang pertama harga, yaitu bilangan bulan berkarakter abjad. Yang kedua itu ada integer, bilangan bulan beruntung angka. Yang ketiga ada routing, terus yang keempat ada bulan. Terima kasih telah menarik. Dengan mendapatkan kesimpulan tadi, setelah kita tanya kesimpulan, maka kita sudah pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa, minggu depan kita akan dengan materi baru, yaitu tentang filtering. Oke? Sasti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi, sahabat teman belajar semua, Pengalaman praktik baik kami dalam menerakkan game-based learning dalam mata pelajaran informatika untuk topik analisis data. Semoga, apa yang kami sampaikan, Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.